Pemirsa Pasar Jaya, PD Pasar Jaya akan menutup Pasar Kue Subuh Senen Jaya Blok 5 mulai 10 Februari mendatang. Sekitar 200 pedagang lebih terkena imbas penutupan ini. Bagaimana tanggapan pedagang berikut liputan jurnalis Media Group Network Reva Walukow dan Juru Kamera Agus Taufik. Ini saya sedang berada di tengah-tengah dari Pasar Kue Subuh Blok 5 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pasar Jaya akan melakukan penutupan untuk di Pasar Kue Subuh Blok 5 ini di pertanggal 10 Februari tahun 2023. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana pandangan dan juga pendapat dari salah satu pedagang Kue Subuh yang ada di Pasar Kue Subuh ini. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Yono, saya mau tanya nih Pak, kan kita tahu kalau misalkan ternyata pasar ini sudah akan ditutup nih Pak, di 10 Februari mendatang Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Sebenarnya sih ini ya, disini sudah mulai normal, sudah mulai ramek, mulai kayak dulu lagi, terus sekarang besok sudah pindah kan dari nol lagi baratnya, nyari-nyari langganan lagi, dari nol lagi gitu. Oke, rencananya itu nanti untuk ditempat di sana Pak, itu emang sudah dibagi per blok-bloknya apa seperti yang? Sudah, meja sudah disesuai absen. Oke, berarti tinggal masuk ruang. Oke, berarti sebenarnya sudah tinggal pindah saja Pak, seperti itu ya. Oke baik, terima kasih banyak Bapak Yono atas waktunya ya Pak. Ya, tadi itu adalah tanggapan dari salah satu pedagang dari Pasar Kue Subuh yang terletak di blok 5 Pasar Senen ini. Harapannya, kedepannya, perpindahan dan juga relokasi dari Pasar Kue Subuh ini dapat menjadi titik terang bagi pedagang dan juga pembeli. Agar pedagang dapat merasa nyaman ketika berjualan dan pembeli juga dapat merasa nyaman. Melaporkan dari Pasar Senen, saya Reva Ayawaluko, Agus Taufik, melaporkan untuk Media Group Network. Terima kasih telah menonton!